Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo viewers, apa kabar? Halo Halo Saya harap para viewers selalu dalam keadaan sehat ya Yang merasa lemas harus semangat Semangat untuk cari jodoh Yang jelas, nyari rezeki tentunya Seperti itu yang diharapkan Oke, para viewers, video ini masih lanjutan dari part 1 Jadi kita masuk ke part kedua Tentang Perang Dunia Pertama Atau yang dikata sebagai The Great War Great War Oke Nah, pada video sebelumnya Oh iya, bagi yang belum nonton video saya sebelumnya Silahkan kalian cek ya Video saya sebelumnya Linknya nanti akan saya tampilkan di atas Namun jangan lupa untuk like Share Comment Dan subscribe channel saya Bantu saya untuk mengembangkan lebih baik lagi Konten-konten menarik untuk kalian Jadi, saya juga tidak Apa ya Nanti punya rencana sih Cuman ya karena lagi COVID Jadi rencana saya belum bisa berjalan Karena susah untuk mana-mana Oke, lanjut Jalanya peperangan Nah, setelah negara-negara itu beraliansi Dalam dua kubu atau dua blok Ini gak hilang sih Wih Nah, tuh Bentar, bentar Bentar ya Sorry Sekarang tadi ada Faktif jamnya itu Nanti Ngera-enggakkan Oke Oke Jalanya peperangan Jadi blok sentral Jerman-Hungaria Ikut musuh Karena daerah milik Italia Dikosai-Postria Namun yang jelas Ini singkat ya Singkat banget Karena saya juga gak mungkin Menjelaskan terlalu panjang Karena nanti Kelamaan Nanti akan saya Berikan link Bukan link sih Tapi saya Menyebutkannya secara lisan Menyebutkannya secara lisan Mengenai Materi tambahannya Nanti ya Oke Kenapa Italia bisa Berbalik Karena Ya tentu tadi Adanya lobby-lobby politik Lobby-lobby politik Yang dilakukan oleh Italia dan Sekutu Sebutannya Yaitu Antara Inggris, Rusia, Perancis Dan nanti Akan ada yang menyusul Berikutnya Yaitu Jeng-jeng Nanti aja deh Yaitu Kenapa? Karena Italia Dijanjikan Wilayah Yang pernah Dikuasai Austria Untuk bisa Dikembalikan Nah Akibat adanya Imbalan tersebut Maka dengan itu Italia Menyerang Jerman Menyerang Jerman Yang dahulu adalah Sekutunya Itu aja sih Menarik memang Nah Jadi perorangan ini Perorangan ini Tidak hanya terjadi Di Eropa saja Tapi menyebar Hingga ke wilayah Koloni Koloni-koloni Yang dikuasai oleh Negara-negara yang Berperang Yaitu Ke Afrika Ada Seperti Zanzibar Kemudian Wilayah Kayak Sekarang Uganda Uye Dan juga Ke wilayah Asia Salah satunya Wilayah Cina Dan juga Koloni-koloni Lainnya Yang tersebar Nah Jadi bisa dikatakan Ini yang maksudkan Great War Nah Karena Great War inilah Yang membuat Dunia itu Berubah wajahnya Oke Kita mulai yang di Eropa Mungkin saya lebih fokusnya Ke Eropa saja ya Nah di Eropa ini Terdapat dua front Yaitu Front Barat Dan Timur Front Barat Dimana Jerman Menyerang Belgia Dan Luxembourg Sebagai batu loncatan Ke Perancis Tunggu sebentar Bukannya antara Jerman dan Perancis Memiliki perbatasan langsung Iya Tetapi Jerman Sudah merencanakan Sejak Jauh-jauh Hari Bukan jauh hari lagi nih Bertahun-tahun sebelumnya Bahwa Untuk menyerang Perancis Kita gak perlu Namanya Menyerang perbatasannya langsung Karena apa Mereka juga berpikir Kalau menyerang perbatasan langsung Biasanya kita menghadapi Kekuatan inti Maka Jerman Mengeluarkan Mengeluarkan Sebuah rencana Bernama Seveline Plan Seveline Plan ini Adalah sebuah rencana Dimana Jerman akan Menyerang Perancis Melewati Negara netral Yaitu Belgia Belgia yang tidak berperang Dengan Jerman Akhirnya diserang Yang sekaligus juga Membuat Belgia Masuk ke dalam Pihak Inggris Atau Sekutu Mengapa Inggris yang selama ini Menjamin Kenetralan dari Belgia Selama ini Maka Karena Kenetralannya Dilangkahi Atau Di Apa ya Tidak dihormati oleh Jerman Maka Inggris Membantu Dalam Perang dunia pertama ini Dan apa yang terjadi Berhasil Ya Berhasil Berhasil Menyerang Belgia Dan berhasil Menguasai Belgianya juga Dan Masuk ke Perancis Ini adalah sebuah gerakan Yang tidak bisa diduga Sama sekali oleh Pihak Perancis Tentunya Kemudian di Front Timur Ya Front Timur ini Apa namanya Front Timur ini Antara Jerman Ostrom Dan Rusia Nah Seperti itu Tapi Kita akan lanjut Ke slide berikutnya Kira-kira Apa aja sih Yang terlibat Ya Memang tadi Sudah saya sebutkan Tapi Tidak banyak yang tahu Beberapa Bendera Dari negara mereka Nah This is a few Sorry This is a flag A few countries On the great war Memang saya tidak Menampilkan semuanya Karena memang Sekutu itu banyak Tapi kita Ngambil Pemain-pemain Pemain-pemain Bukan saya Mengkerdilkan Negara-negara lain Enggak Negara yang lain Juga terlibat Tapi yang lebih Dominan disini Adalah Satu Perancis Kedua Kekaisaran Jerman Tiga Kerajaan Rusia Empat Kesultanan Ottoman Atau Turki Saat ini Lalu The Union Jack Atau Kerajaan Inggris Dan Ada Amerika Serikat Di dalamnya Tadi kan Saya tidak Menyebutkan Amerika Tapi kenapa Ada Penyebabnya Nanti Apa yang membuat Amerika terlibat Di balik Sikap Pasifisnya Atau Sikap Isolisianis Ya gitu lah Pokoknya Politik isolasi Ya Yang Membuat mereka Enggak terlibat Dalam konflik-konflik Di Eropa Kemudian Yang terakhir Adalah Kerajaan Austro-Hungaria Jadi Austria itu Bilinya sangat besar Sampai akhirnya Nanti Terpisah Antara Austria Dengan Hongaria Sama halnya Seperti Ya Cekoslovakia Contohnya Ada Republik Ceko Ada Republik Slovakia Para viewer sekalian Mungkin Bagi yang ingin tahu Tentang negara-negara ini Silahkan Kalian cari Di Buku Boleh Di internet juga Boleh Tapi Perhatikan Sumber-sumbernya Ya Jangan lupa Bajar sejaga menarik Kita tidak hanya membahas Tentang politik Suatu negara Tapi Banyak hal Oke Selanjutnya Hmm Di tahun 1914 Jerman menyerang timur Meneluki Rusia Di front timur Pertempuran Terjadi di wilayah Rusia timur Di kota Tandenberg Dimana Rusia yang tadinya Berhasil Masuk ke wilayah Jerman Atau Wilayah Rusia timur ini Bisa diserang balik Karena posisi Pasukan-pasukan Rusia ini Terlalu renggang Nah Karena posisinya Antara dua divisi Ini saling berjauhan Maka Jerman Melakukan serangan Menusuk Untuk mengepung Atau memutus Kontak Di antara dua divisi Sehingga mereka saling Terkepung Seperti itu Oke 23 Mei 1915 Italia keluar dari Triple Aliansi Dan menyerang Austria Dengan tujuan Mengambil Bulayahnya kembali Di balkan Jerman Bahkan Jerman Bahkan 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 Inggris Rusia Rumania Dan Serbia Nah Baru Pada Perang dunia Pertama Amerika Serikat Terlibat Dalam perang Karena Jerman Melakukan Melakukan Serangan Bahkan Diusik Maka Amerika Serikat Akhirnya Mau tidak Mau bertindak Walaupun Sesungguhnya Tujuan Jerman Melakukan Suatu Perang kapal Selan Tanpa Batas Salah Satunya Adalah Agar Memplokade Kapal Dagang Yang Akan Ke Inggris Supaya Komunitas Komunitas Mereka Itu Tidak Bisa Masuk Dan Dengan Harapan Dengan Diblokadinya Ekonomi Inggris Perang Akan Cepat Selesai Salah Satunya Itu Alasannya Karena Barang Barang Kebetulan Inggris Banyak Yang Dibeloli Oleh Bukan Dibeli Diproleh Dari Amerika Serikat Termasuk Jerman Salah Satunya Dan Ini Posisinya Sangat Dilematis Jerman Pun Merasa Apa Ya Juga Perlu Untuk Melobi Amerika Salah Satunya Agar Berpihak Kepada Jerman Karena Satu Karena Banyak Imigran Jerman Yang Tinggal Di Amerika Serikat Maka Tak Heran Di Amerika Serikat Itu Banyak Sekali Imigran Tidak Hanya Dari Eropa Tapi Juga Dari Amerika Latin Sampai Akhirnya Setelah Kapal Lusitania Ini Tenggelam Barulah Diketahui Bahwa Sesungguhnya Jerman Menjanjikan Sesuatu Kepada Meksiko Apa itu Apabila Meksiko Berpihak Atau Berperang Kepada Amerika Berperang Dengan Amerika Dan Akan Dibantu Oleh Jerman Imbalannya Adalah Meksiko Akan Mendapatkan Kembali Wilayah Mereka Yang Sempat Hilang Selama Perang Amerika Meksiko Sebelumnya Yaitu Wilayah Seperti Texas New Meksiko Ataupun California Sebagian California Itu Akan Diberikan Kepada Meksiko Apabila Mereka Ikut Berperang Kepada Berperang Kepada Amerika Itu Tauan yang Sangat Menggerikan Tapi Mengapa Kok Bisa Ketauan Ini Yang disebut Dengan Intelijen Sayangnya Ketika Informasi Rahasia Diplomatik Rahasia Tersebut Terbongkar Penyebabnya Adalah Tidak lain Tidak bukan Karena Jerman Orang Jermanya Mengirimkan Kabar Tersebut Menggunakan Pos biasa Bukan Pos khusus Dan Dari itu Pakai Punyanya Amerika Jadi Karena Dianggap Tidak penting Ya Dibuat Cak mungkin Jadi ketahuan Seperti itu Itu Dabarannya Nah Seperti yang Saya bilang Perang Tidak hanya Terjadi di Europa Tapi ke Asia Dan Afrika Kenapa Ya Satu Konsep Dari perangannya Adalah Menguasai Tempat Dengan Kita Menguasai Tempat Kita Bisa Mendapatkan Apa Yang Kita Inginkan Konsepnya Seperti Itu Sedangkan Untuk Yang Lainnya Beda Dengan Sekarang Kalau Sekarang Perang Ekonomi Dan Sebagainya Jadi Untuk Mengalakan Musuh Tidak perlu Kita Menguasai Satu Wilayah Tapi Pada Saat Itu Konsep Dikuasainya Wilayah Itu Penting Karena Sebagai Bentuk Legitimasi Atau Eksistensi Jadi Perang Tidak hanya Ke Wilayah Asia Dan Afrika Namun Yang Jelas Menarik Yang Belum Saya Bahas Bagaimana Dengan Turki Apakah Peran Turki Tidak Signifikan Ya Sesungguhnya Peran Turki Sangat Signifikan Signifikannya Adalah Mereka Tidak Berperang Dengan Amerika Serikat Karena Mereka Sudah Punya Perjanjian Perjanjian Kerjasama Jadi Mereka Tidak Mengusik Perjanjian Tersebut Kemudian Apalagi Wilayah Wilayah Seperti Di Cina Seperti Pelabuhan Singtau Mungkin Dekat Shanghai Itu Diambil Oleh Jepang Jadi Jepang Terlibat Ya Jepang Terlibat Sebagai Sekutu Dalam Perang Dunia Pertama Oke Jadi Perang Tidak Terjadi Di Eropa Tapi Hingga Asia Dan Afrika Kenapa Ya Tadi Saya Bilang Karena Dengan Dikuasainya Wilayah Koloni Musuh Otomatis Wilayah Yang Dikuasai Pemenang Semakin Bertambah Gitu Oke Lanjut Kita Ke Slide Berikutnya Mohon Maaf Viewers Kalau Misalnya Video ini Banyak Kekurangannya Karena Memang Saya Hanya Mencari Intisari Intisarinya Saja Dari Perang Dunia I Nah Berhubung Waktu Kita Sudah Habis Maka Video ini Akan Saya Sudahi Dulu Untuk Part Nya Dua Jadi Untuk Pembahasan Mengenai Akhir Perang Dunia Pertama Akan Lanjut Ke Part Tiga Oke Jangan Lupa Untuk Like Comment And Subscribe Channel Saya Bantu Saya Untuk Mengembangkan Jalan Terbaik Dan Saya Doakan Kepada Para Viewers Yang Masih Setia Masih Setia Untuk Menonton Video Saya Ini Saya Doakan Selalu Dilimpahkan Rezeki Yang Melimpah Dan Juga Segala Urusannya Dimudahkan Oleh Allah S.W.T Oke Terima Kasih Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Auf Wiedersehen Bye